Intro Saudara Yesaya 11, ayat 2 dan 4 Roh Tuhan akan ada padanya Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan Roh pengenalan dan takut akan Tuhan Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan Dan menjatuhkan keputusan terhadap orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran Ia akan menghajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat Dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik Saudara tahun ini, mari minta dan berjalanlah dan hidup dan direndam Dengan tujuh roh Allah Sekali lagi tahun ini adalah divine years Tahun keilahian Dan saudara engkau hanya bisa menghadapi Berkemenangan, menjadi sukses, menjadi ajaib Saudara pada waktu tujuh roh Allah Itu benar-benar ada dalam hidup kita Saudara melingkupi Kita direndam Dan kita berjalan Dan hidup Berkuasa Menetapkan Memutuskan Karena tujuh roh Allah Saudara kalau saudara bangun pagi hari Saudara berkata Tuhan Aku minta Tujuh roh Allah Nah saudara Saya tidak Bisa bahas satu-satu Kalau bahas satu-satu nanti saudara Lama Saudara ya Tapi saya mau berkata Itu ada roh hikmat Roh pengertian Jadi mendadak saudarakan pintar Mendadak saudarakan ngerti Tuhan Ngerti orang Ngerti diri sendiri Saudara ngerti iblis Ngerti musuh Tapi juga ngerti pemimpin Saudara Dikatakan disitu Ada roh nasihat Saudara Artinya saudara Butuh apapun Matematika Roh Allah akan ngajarin Matematika Saudara Butuh Bisa masak Ya Minta roh Allah Ngajarin Tiba-tiba bisa masak Kan ada roh nasihat Saudara mau dagang Saudara roh Tuhan Ngajarin dagang Saya pernah cerita Berkali-kali Sama saudara Bahwa roh Tuhan Itu benar-benar roh nasihat Bisa ngajarin apa saja Saudara selama saya sekolah Dan saya kuliah Saudara Saya selalu tanya Tuhan Dan setiap kali saya tanya Tuhan Saya selalu juara Bukan karena otak saya ini pintar Bukan Saudara saya ini pelupa sekali Soal muka Lupa Nama lupa Tangga lupa Tahun lupa Pelajaran lupa Nah saudara Nah saudara bisa bayangin Orang yang pelupa semuanya Ya Kemarin Saya berkata Levi dua bulan Kata Pak Steve Bu Enggak ada dua bulan Dua minggu Umurnya Katanya ya Saya ini apa aja Lupa apa aja Salah Saudara ya Saudara dia bilang Saya bilang Umurnya Lahir tahun 2000 Salah bu 2001 Ya udahlah Saya bilang gini Ayah Kalau soal Salah nama Salah tempat Salah itungan Itu udah hobi Saya bilang Kenapa saya ini lupa Lupa semua Saya ini bukan orang yang pintar Saya benar-benar orang parah Saudara IQ saya ngepas Tapi kenapa saya juara Setiap kali Saudara Saya mau ulangan Saya ini bilang gini sama Tuhan Tuhan Besok yang keluar mana Dan itu Yang saya pelajari Karena otak saya Cuma cukup Satu bab Gak bisa bab lain Dan itu yang keluar Saudara Hari itu Ini ujian mekanika Makanya Sampai hari ini Orang tidak percaya Kalau saya bisa membangun Karena itu ujian mekanika Saudara Saudara Saya di Belanda Sebagai arsitek Saya tetap harus bisa mekanika Saudara Kalau arsitek di Belanda Kamu harus bisa Bangun Istilahnya Jembatan Kamu harus bisa Ngitung Kamu harus bangun Saudara Dam Nah Sejujurnya Sejujurnya Saya memang Tidak mudeng Saudara Itungannya Global Kalau Sekedar Ngerti Tapi kalau Jembatannya Sudah muter Jembatannya Sudah melengkung Tidak ngerti Ngitungnya Tidak ingat Tidak bisa ingat Cari ujian Tahun Sekian Sebutin Tahunnya Saudara Dan saya Cari Ujian Tahun Sekitu Dan Tuhan Berkata Udah Apalin Persis Saya Apalin Persis Gak Banyak Cuma Lima Soal Jadi Saya Apalin Persis Sampai Angka-angkanya Semua Saya Apalin Cuma Lima Soal Saudara Dan besok Sepaginya Saya Ujian Yang keluar Persis itu Lima Soal Itu pun Masih Beberapa Lupa Jadi Dapat Delapan Seandainya Saya Benar-benar Ingat Saya sudah Dapat Sepuluh Saudara Itu Aja Cuma Ngapalin Satu Lembar Lima Soal Tetap Lupa Saudara Jadi Saya Dapat Delapan Tapi Saya Lulus Dengan Sangat Baik Sangat Baik Ya Karena Begitu Saudara Karena Ada Roh Nasehat Tuhan Itu Bisa Semuanya Saya Pernah Cerita Sama Saudara Saya Terima Gaya Terima Pesanan Bergedel Saudara Sampai 200 Atau Sekian Lupa Saya 200 Spesies Saudara Dan Saya Berpikir Modifikasi Daripada Seperti Ibu Saya Bikin Bergedel Pakai Kentang Dikukus Diulek Kemudian Pakai Kentang Digoreng Diulek Saya Bila Itu Bodoh Kalau Anak Sok Pinter Begini Saudara Dan Saya Berkata Kenapa Tidak Pakai Tepung Kentang Dan Kemudian Kita Kasih Air Diubek Kasih Telur Digoreng Akan Selesai Saudara Saya Ini Goblok Banget Menghina Ibu Saya Pikirnya Ibu Saya Kuno Jadi Tidak Tau Tepung Kentang Dan Hari Itu Saudara Karena Pesannya Jam Tujuh Pagi Saya Jam Empat Jam Tiga Pagi Baru Mulai Bikin Dengan Semangat Tepung Kentang Saya Kasih Air Kasih Telur Kasih Kornet Dibikin Bulet Bulet Saudara Ya Dicelupin Telur Digoreng Dan Kalau Yang Semua Yang Ngerti Masak Tau Hasilnya Apa Hancur Pecah Tak Berbisa Tak Ber Gak Ada Gak Berbentuk Saudara Pecah Biar Langsung Jadi Ibu Saya Bukannya Kuno Ibu Iin Goblok Saudara Seringkali Banyak Orang Berpikir Orang Tuanya Gak Ngerti Ada Beberapa Hal Yang Kamu Tidak Tau Nah Hari itu Saya Nangis Saya Bilang Tuhan Supermarket Gak Ada Yang Buka Saya Gak Tau Mesti Bagaimana Sekali Lagi Kita Punya Tuhan Nasehat Malam Itu Jam Tiga Pagi Bukan Malam Pagi Tuhan Bilang Begini Kamu Punya Roti Tawar Rendem Susu Campurin Di Dalamnya Kamu Punya Tepung Tapioka Masukin Di Dalamnya Dan Tuhan Bilang Kamu Punya Apa Tepung Tepungan Masukin Di Dalamnya Saudara Dan Saya Lakukan Itu Saya Ambil Roti Tawar Saya Rendem Susu Saya Ancurin Masukin Di Dalamnya Saudara Dan Saya Goreng Utuk Laku Dijual Abis Tapi Sebenarnya Bukan Bergedel Tapi Roti Goreng Karena Rasanya Gak Bergedel Sama Sekali Rasanya Adalah Roti Goreng Bantep Saudara Itu Rasanya Tapi Habis Dijual Kenapa Karena Rona Sehat Tahun Ini Saudara Apapun Yang Kau Hadapi Tuhan 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 Saudara Ada yang Ajaib Di sini Dia berkata Ia Tidak Menghakimi Dengan Sekilas Pandang Saudara Ada banyak orang menilai, memberikan pendapat Menghakimi diri sendiri ataupun orang lain dengan sekilas pandang Beberapa dari saudara berkata gini Ah saya bodoh jadi saya gak mungkin sukses Ah saya miskin jadi sampai kapanpun saya miskin Itu sekilas pandang Saudara beberapa mungkin berkata Kata orang saya aneh dan saya percaya Itu sekilas pandang Saudara beberapa mungkin saudara berkata Itu pemimpin jahat gak suka sama saya Karena setiap kali ketemu saya melotot Itu sekilas pandang Mungkin dia melotot karena berkata Wih ini anak luar biasa bisa ku didik Saudara beberapa mungkin berkata saudara Eh saya gak punya apa-apa Beberapa mungkin berkata Seperti tadi orang tua saya kuno Itu sekilas pandang Tapi tahun ini Minta roh pengertian Sampai apa yang di dalam Itu bisa keluar semuanya Maka kau akan tahu betapa ajaib Betapa hebat Betapa dasyat kejadianmu Setiap pribadi Betapa luar biasa apa yang di dalam Engkau Yang Tuhan taruh Saudara sampai hari ini setiap kali Tuhan Terangkan satu demi satu hidup saya Tangga Angka Orang tua Kejadian Dimana saya ada Saya berkata Tuhan Kejadian Kejadian ku dasyat Gak ada yang salah Saya berdoa One day Kalau bisa tahun ini Tuhan mulai terangkan itu juga ke kalian Kalau kalian tanya Dan kalian bisa berkata Wow Kejadian ku Hidupku Potensiku Pemimpinku Keluargaku Semua yang terbaik Yang aku punya Saya akan tutup dengan kesaksian Bukan kesaksian Saudara cerita Saudara ada seorang anak Yang tinggal di Kalimantan Saudara dan papanya itu Memelihara Ikan arwana Saudara papanya itu Miskin banget Papanya melihara ikan arwana Setiap hari mesti cari Cari jangkrik Dan dia seringkali disuruh cari jangkrik Buat kasih makan ikan arwana Saudara dan dia benci banget Saudara buat anak ini Saudara ya Ikan arwana yang dipelihara papanya ini Nyebelin banget Tidak berguna Bikin hidupnya susah Ngabisin uang Dan bla 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 Pokoknya saudara Saudara dan akhirnya Singkat cerita Hidupnya memang pas Miskin Tidak kaya Papanya ini hampir mati Pada waktu papanya hampir mati Papanya berkata begini Nak Jual Foto tuh Ikan arwana itu Kemudian Kemudian tawarin Saudara anak ini berpikir Ikan kayak begini Disuruh nawarin Yaudah Karena ini jaman Foto Dia saudara tawarin Ke beberapa orang Saudara anaknya pulang Bilang gini Bah Harganya 50 ribu Papanya bilang Nak Kamu salah nawarin Kamu tawarin Ketukang ikan Yang gede Di kota Saudara Akhirnya papanya pergi Eh anaknya pergi Nawarin Ketukang ikan Yang gede Dan orangnya bilang Wow Ini harganya 5 juta Saudara dan dia Berkata Hah Biar lari pulang Ke papanya Dan dia berkata Pak Ada yang beli Pak 5 juta Pak 5 juta Dia bilang Ternyata ikan Yang hampir aja Saya bunuh Kalau saya kesel Disuruh cari jangkrik Setiap kali anak ini Disuruh cari jangkrik Bukan bunuh itu ikan Saudara Ternyata ikan Ini harganya 5 juta Pak Ada dia Dia bilang Ternyata Ya Papa kita gak miskin Miskin banget Ini lumayan Pak Bisa buat Papa berobat Bisa buat Saya beli handphone Baru Papanya diem Papanya bilang Nak Kamu Cari Khusus Penjual Petarung Penilai Ikan Arwana Dan kamu Bawa Fotonya Saudara Dan pada waktu Dia cari Akhirnya Dia temukan Tempat penjual Tukang Ikan Arwana Ditunjukin Saudara Dan orangnya bilang Dimana Saya beli Delapan Delapan Ratus Juta Bapaknya berkata Ikan ini Aku temukan Aku pelihara Ini akan jadi warisan Buat hidup Sudara Ada banyak orang Yang gak pernah Tahu Apa yang dia punya Saudara Ikan itu Di tetangga 50 ribu Hidupmu Di tangan Iblis Iblis akan Ngomong Kamu Bukan siapa-siapa Gak ada Rasanya Kamu gak ada Hebatnya Lu beko Lu kampungan Lu aneh Saudara Engkau bisa Bergaul Dengan orang Yang lain Lingkungan Yang tepat Mungkin Engkau kenalan Dengan guru Dengan mentor Dengan orang Yang berkata Eh kamu bisa Siapa bola loh Kamu tuh Bisa nulis Puisi Hebat kamu Bahasa Inggrisnya Keren banget Ada yang lain Berkata Suaramu tuh Bagus banget Eh kamu tuh Kreatif banget loh Saudara Dan tiba-tiba Hargamu naik Jadi 5 juta Seandainya Obaja Memilih Percaya Dengan Iblis Yang berkata Kamu gagal Kamu bukan Siapa-siapa Saudara Harga dia 50 ribu Tapi hari itu Obaja Tahu Tuhan berkata Ada sesuatu Di dalammu Ada Urapan Engkau Kejar Tuhan Dikit aja Engkau Engkau keren Engkau kreatif Kribumu tuh Unik Bukan jelek Gendutmu itu Lucu Tiba-tiba Harganya naik 5 juta Tapi Itu belum Apa-apa Kalau Engkau Biarkan Hidupmu Ketemu Tuhan Berendam Di dalam Tujuh roh Allah Tiba-tiba Kamu akan Jadi Super power Kamu Akan Jadi Orang Spesial Kamu Akan Jadi Utusan Tuhan Engkau Akan Jadi Rasul Tiba-tiba Tuhan Berkata Engkau Rajaku Engkau Pahlawanku Engkau Pemimpinku Engkau Orang Yang Paling Ajaib Dan Nilaimu Mendadak Sudara 800 juta Saya Berdoa Sudara Ngerti Pagi ini Minta Sungguh-sungguh Tujuh roh Allah Kalau Dulu Sudara Saya Percaya Pada Pada Waktu Saya Ikut Tes Nari Ditolak Dan Saya Percaya Dengan Guru Saya Yang Berkata Kamu Ini Gak Bukan Nari Sudah Gak Bisa Nari Sudara Saya Ini Gini-gini Ikut Paduan Suara Lomba Tapi Sudara Saya Gak Pernah Diikuti Nyanyi Berdiri Selalu Jadi Cadangan Karena Suara Saya Juga Ngepas Dan Seandainya Saya Percaya Dengan Iblis Berkata Kau Bukan Penyanyi Kau Bukan Siapa Siapa Sudara Kalau Saya Percaya Dengan Teman-teman Yang Berkata Udahlah Kita Main Aja Hidup Cuma Sekali Dugem Aja Hidup Cuma Sekali Zaman Saya Dugem Zaman Saya Diskotik Hidup Cuma Sekali Diskotik Aja Saya Cuma 50 ribu Harganya Tapi Hari ini Saya Ada Di Tangan Tuhan Dan Saya Tahu Tuhan Angkat Saya Harga Saya Tidak 800 Juta Percayalah Sudara 800 Juta Cuma Kedipan Mata Saya Sudara Sudara Untuk Berdiri Dengan Iman Dan Anugerah Sebulan Mahana Yang butuh 2M Minimal Minimal Jadi Harga Saya Tidak 800 Sudara Juta Harga Saya T Sudara Harga Saya Triliun Bahkan Lebih Dari Itu Saya Berdoa Kalian Ngerti Terakhir Saya Mau Kasih Videonya Sudara Sekali Lagi Bahkan Ini Seorang Anak Yang Autis Sudara Pada Waktu Dia Bisa Menemukan Yang Di Dalam Dia Sudara Seluruh Dunia Melihat Seluruh Dunia Bertepuk Tangan Seluruh Dunia Diberkati Oleh Hidupnya Saya Tidak Tahu Siapapun Sudara Minta Tujuh Allah Belajar Ngerti Siapa Engkau Engkau Sangat Berharga Engkau Sangat Ajaib Main Dengan Orang Yang Tepat Sudara Kalau Ada Orang Yang Berkata Engkau Jelek Engkau Bodoh Engkau Bukan Siapa Siapa Engkau Cuma Sudara Ya Anak Tidak Berguna Tinggalin Dia Orang Yang Engkau Tahu Hargamu Dia Langsung Bersambung Bersambung America's Got Talent What's your name? I'm Cody Hi Cody Cody Lee How old are you? I am 22 years old Who are you miss? Who are you? I'm mom I'm Tina Lee Hi Tina How are you? What are you going to do here for us today? I'm going to sing a song for you on the piano I love it Tina tell us a little bit about Cody Cody is blind and autistic Wow We found out that he loved music really early on He listened and his eyes just went huge And he started singing And that's when I just I was in tears Cause that's when I realized Oh my gosh He's an entertainer So Yeah Go Cody Go on Go Cody Go Cody Go Cody Go Cody I've been to so many places in my life and time I've sung a lot of songs And I've made some bad rhymes I've acted on my life in stages 10,000 people watching 10,000 people watching We're alone now And I'm singing this song to you I love you I love you in a place Oh, there's no space or time I love you from my life You're a friend of mine But when my life is over But when my life is over Remember when we're together We're alone now And I'm singing this song to you And I'm singing this song to you I'm singing this song to you And I'm also a new mom this year And congratulations It's the toughest job I've ever had And the most rewarding job I've ever had You just want to give your kids The moon, the stars, and the rainbows And tonight I'm gonna give you Something special Cody Lee You have got the golden Siapapun sodara Sodara anak ini gak bisa ngomong Tapi dia bisa nyanyi Itu tersembunyi begitu dalam Ada banyak dalam hidupmu Sesuatu tersembunyi begitu dalam Biarkan tujuh roh Allah Menguasai hidupmu Mari bangkit berdiri dan berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih karena kami berarti Terima kasih karena kami sangat berharga Terima kasih karena setiap hidup kami Tuhan Itu sangat-sangat Tuhan Kau rancang dengan detail Kau ciptakan dengan sempurna Kau taruh kekuatan Kau taruh kekuatan, kedasyatan, keajaiban, kesempurnaan Kau taruh mandat, kau taruh Tuhan rencanamu Kau taruh blueprint yang sangat Tuhan seberapapun orang berkata Dan suara yang kami dengar Buat kami hari-hari ini mendengar suara yang benar Buat kami mengerti sedalam apa Sebesar apa Sedasiat apa Engkau rencanakan buat kami Pagi hari ini Tuhan Hamba berdoa setiap kami Mencapai destiny Membongkar setiap emas Kemuliaan yang ada dalam hidup kami Tujuh roh alam mengaktifkan Membangkitkan Membuat kami menjadi sangat ajaib dan supranatural Hamba berdoa tahun ini Akan menjadi tahun kemuliaan Tahun kami menemukan keajaiban, kebesaran, anugerah Waktu kami berjalan dengan engkau Dengan Tuhan Kedasyatan dan semua yang kau sediakan buat kami Tujuh roh alam, roh nasihat, roh pengertian Roh keperkasaan, roh keajaiban Semua turun dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Mari katakan sungguh ajaib Ya Tuhan Yang kau pikirkan Dia pikirkan yang ajaib Tak terselami Bangkitkan yang di dalam kami Bahkan yang kami gak mengerti Sungguh indah Bangkitkan Sungguh ajaib Sungguh besar Anak-anak boleh kembali ke kelasmu Dan engkau tahu ada yang sangat besar Sangat ajaib dalam hidupmu Ada yang Tuhan pikirkan dalam hidupmu yang mulia Yang luar biasa Yang luar biasa sedang muncul dalam hidupmu Sungguh besar Sungguh indah Yang Tuhan pikirkan Yang kau pikirkan Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Buat kami tahu kami sangat-sangat berharga Buat kami tahu kami sangat mulia Terima kasih Tuhan Buat kami sangat-sangat berharga Gua indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Yang kau pikirkan Dia melihat dengan cinta Dia melihat dengan kebaikan Dia melihat dengan kebaikan Sungguh indah Sekali lagi sungguh indah Katakan dengan iman Sungguh indah Buat dirimu Buat dirimu Engkau pikirkan Tidak ada yang bisa berkata Engkau celek Engkau bodoh Tidak terselami Bagi Sungguh indah Terima kasih Tuhan Terima kasih buat pagi ini Dalam nama Yesus Amin 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 Amin